Hai perbarui ilmu Islam kamu bersama religiwan di tv1 news.com dan tv1 konek baik kembali ke Ustadz Abdul Samad bagaimana kah hukumnya menutup wajah dengan cadar pada waktu melaksanakan haji orang yang melaksanakan ibadah haji ada aturan-aturan diantara yang tidak boleh ditutup bagi laki-laki menutup kepala mencabut rambut memotong kuku mencabut tanam-tanaman membunuh hewan binatang melakukan perbuatan seksual melakukan perbuatan mongkar bertengkar berkelahi bagi perempuan tidak boleh menutup tangan dan wajah nah yang dimaksud menutup tangan dan wajah itu apa bagaimana jika jilbabnya panjang lalu tangannya berada di dalam apakah itu termasuk menutup tangan bukan itu maksudnya makna menutup tangan adalah memakai kaos tangan jadi yang dimaksud tidak boleh menutup wajah itu adalah dia pakai kaos melekat seperti penjaga malam pakaian ninja dia tutup wajahnya adapun cadar maka bukan kain yang melekat sama seperti orang yang menggunakan payung diatas tidak boleh laki-laki menutup kepalanya apa makna menutup penutup yang menempel adapun kain diatas payung tenda maka tidak dianggap menutup oleh sebab itu nanti bila melaksanakan ibadah haji melihat ada perempuan memakai cadar tapi dia pakai seperti tiang penyangga lalu menutup maka termasuk kain yang tidak melekat dan sebagian ulama membolehkan itu karena mereka berpandangan bahwa cadar termasuk wajib menutup wajah karena dianggap sebagai aurat oleh sebab itu maka ini termasuk perkara khilafiah bila nanti kita melihat kita jangan serta-merta mengatakan haji kamu batal kamu sudah melanggar kamu bayar dam karena ada perkara-perkara yang kita sepakati kita tegas tapi dalam masalah khilafiah kita berlapang dada karena di makkah ada mazhab Hanafi ada mazhab Maliki ada mazhab Hanbali ada mazhab Syafi'i Wallahu'ala terima kasih selamat menikmati selamat menikmati